Upaya maksimalisasi hasil panen padi yang tengah diupayakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke dalam penerapannya masih terkendala beberapa aspek di lapangan. Berdasarkan evaluasi musim panen padi dari pihak petani yang disampaikan Gapoktan, diketahui bahwa akibat terkendala minimnya dukungan alat mesin pertanian atau alsintan, berupa kombain yang berfungsi untuk memanen padi, menyebabkan banyak hasil tuayan padi terbengkalai dan rusak akibat terlambat dipanen karena petani terpaksa mempergunakan sistem manual. Ditemui awak media di setelah aktivitasnya selasa 11 Juni, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Edi Santoso BSC menjelaskan bahwa terobosan terus diupayakan pihaknya ke arah yang lebih baik. Itu ada beberapa lahan sawah atau padi yang tidak terpanen, yang mengalami banyak perusahaan. Nah inilah kondisi yang kemarin kita alami pada musim panen ini, sehingga ini menjadi prioritas kami untuk tahun-tahun depan ini pengadaan kombin akan kita tambah, sehingga paling tidak ini akan bisa membantu mempercepat pada saat panen. Sehingga kita harapkan perusahaan akibat panen, ya terutama dengan produksi yang cukup bagus ini nanti bisa kita kurangkan gitu. Paling tidak kerusakan akibat panen ini bisa kita minimalisir. Kemudian juga ada beberapa upaya kami yang kami sampaikan kepada masyarakat petani untuk para kelompok taning ini menanam secara serentak dalam peta-peta hamparan, atau blok-blok sehingga nanti kinerja kombin ini bisa maksimal. Tapi ini karena dalam hamparan ini cukup serentak cara panen, juga mobilitas kombin ini cukup tinggi ya. Pindah dari area 1 atau blok 1 ke blok yang lain, ini juga cukup memakan waktu. Kemudian juga kita harapkan dengan panen secara serentak per blok ini, di samping tadi ya, kombin ini bisa terjadi optimal, kemudian juga bisa mempercepat masa panen dia, mengurangi mobilitas kombin ini. Nah, mobilitas kombin yang tinggi ini juga merupakan salah satu penyebab tingkat kerusakan kombin cukup besar ya. Bayangkan kalau misalnya kombin harus mobile dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak yang cukup jauh, misalnya sampai 1 kilo, 2 kilo, ya ini per roller atau roda kombin, kemudian lakar-lakar ini cepat sekali aus. Ini yang terjadi demikian. Kurang lebih 20 unit ya, ini akan nanti kami kelola di Brigade Panen Dinas kami, sehingga ini kita bisa mobilisasi di mana kampung-kampung yang mengalami kekurangan, ini bisa kami gerakkan ya secara terjadwal, sesuai dengan kapan panen pada kawasan-kawasan tersebut ya. Soalnya kombin kalau kita serahkan kepada masyarakat semua gini, nanti kalau sudah ada di satu kampung untuk membantu kampung lain ini agak sulit gitu ya. Sehingga ini padahal katakanlah satu kampung dia sudah waktunya atau saatnya panen, sementara kampung ini mungkin masih bisa ditunjukkan satu minggu misalnya. Ini mobilitasnya juga membutuhkan biaya yang besar, jadi kita harapan nanti kombin ini secara seremka apabila kita bisa lakukan panen secara seremka per blok atau per kampung ini bisa kita percepat masa panen. Roy Darsono, Merauke TV mengabarkan.